Dengan berbagai macam implikasinya Pengajar Sastra Universitas Indonesia Bambang Wipawarto dalam diskusi RU Kebudayaan bersama anggota Komisi 10 DPR Deddy Kumlar dan Budayawan Betawi Ridwan Saidi di Gerung DPR Jakarta Senin 28 Oktober menyatakan Di tengah globalisasi budaya yang terus menghantui bangsa ini maka budaya dalam arti yang sesungguhnya harus menjadi ruh dalam pendidikan bangsa ini Sebaliknya pendidikan juga harus menjadi pelindung dan memproteksi terhadap kebudayaan, perilaku, dan tradisi kehidupan berbangsa dan bernegara Selama ini kebudayaan ditangani oleh Kemen Diknas, Kemen Bukpar, Kemen Han, dan lain-lain tapi tidak ada sinergi untuk membangun budaya bangsa Menurut Bambang, saat Indonesia tanpa sadar sedang dalam kekuasaan budaya asing baik dari film layar lebar, animasi, komik, sandang, pangan, dan sebagainya Menurut Bambang, media yang ada lebih senang mengkamanjakan JKS atau You Keep Smile selama 3 jam Pemenas hanya mengurusi ekonomi tapi tidak membangun SDM dan pembangunan ini lebih berorientasi menggusur orang miskin dan bukannya menggusur kemiskinan Sementara itu, Ritwan Saidi merasa kebudayaan Betawi tidak mendapat perhatian dari pemerintah termasuk Gubernur DKI Joko Widodo berbeda dengan pemerintah daerah Aceh, Riau, dan Yogyakarta yang telah melakukan pelindungan cakar budaya daerahnya Sanyika Sembilan dan Bapak Sirigar melaporkan